Kalian yang mau kesini Jadi jangan ragu-ragu Kalian kalau misalnya kesini itu Dengan cara yang legal Atau resmi kalian pasti akan Dapetin tempat tinggal yang layak juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mojib TV guys ya Oke Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Dari Mbak Nila Sarisafitri Dan disini kita penasarannya guys ya Kita sebagai orang Indonesia Yang mungkin belum pernah ke Malaysia Ataupun bekerja disana gitu Saya ingin tau juga bagaimana istilahnya Tempat tinggal TKI Ataupun TKW yang ada di Malaysia guys ya Karena ini membuat kita penasaran gitu kan Bagaimana fasilitas yang mereka berikan Kepada TKI ataupun TKW yang ada disana ya guys Yang kerja dari apa namanya Kilang-kilang besar macam itu ya kan Apakah itu free Apakah berbayar dan lain sebagainya Mbak Nila Sari ini guys Kali ini nge-share kepada kita semua ya Video tentang room tour Ataupun bisa dikatakan ya Untuk melihat ya Suasana tempat tinggal daripada Mbak Nila ini guys ya Tanpa berlama-lama Jom kita tengok videonya Tapi seperti biasa Sumpah dulu Mbak Nila Dengan like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go Hi guys Welcome back to my YouTube channel Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa salam ya Oke Di video kali ini Ah bukan di video ya Aku ada ini mau buat vlog Home and room tour Aku rumah aku disini Jadi disini itu ada 8 orang Terus campuran ada yang jadi Jawa Tengah Jawa Timur jadi satu rumah ini Oke Kita awal ya Oh ya Kamar aku ini yang ini Kamar aku itu ada 2 orang Satu kamar 2 orang Terus kamar yang belakang ini juga 2 orang Terus kamar yang ini ada 4 orang Dan yang mau bikin aku Yang pengen aku buat vlog itu Cuman kamar aku sama ruang tamu ya Jadi untuk kamar 2 orang belakang Sama yang tepi ini 4 orang Itu privacy Jadi aku nggak mau lihat ke dalam Takut nggak Takut nggak boleh Nggak enak juga sama temen Jadi let's get started Oke Oke kita mulai dari kamar aku dulu ya Ini adalah kamar aku sama temenku Jadi satu kamar itu 2 orang disini Kalau yang depan kamar kita Kalau kamar ini itu 4 orang Terus kalau kamar ini 2 orang juga Oke Oh seperti ini ya guys ya Pertama ini tempat tidur Mbak dia ya temen aku orang Jawa Timur Terus itu tempat tidur aku Kayak di ini ya Kayaknya kos kos kosan Kalau disini ya Simple aja sih Ada boneka Ada selimut sama bantal beli Oke Terus Ada barang-barang Ada kopel Ada kopel Ada makanan Ada alat makeupnya temen aku Ada kipas Nah ini adalah makeup aku disini Terus Terus Kenapa kita pakai kursi ini Karena biasanya ini buat bantu naik ke atas ya Jadi kalau naik ini tuh kayak Takut jatuh itu loh Bunyi soalnya Oke Terus Terus Ini ada Alat-alat aku yang buat nge-youtube Oke Terus Ada kipas angin Dan ini Ini lemari Lemari temen aku Satu Yang ini lemarinya aku Belum semua isinya pakaian ini pakaian Yang ini sepatu yang ini tas Disini juga punya aku Semuanya punya aku itu isinya semua pakaian Itu aja sih Terus kita lanjut ke luar ya Enak juga gitu Maksudnya enggak terlalu buruk gitu kan Oke Ini kamar mandinya kita Oke Ini bersih gitu Enggak yang jorok banget Kamar mandi untuk kamar ini Sama kamar ini Ya Ini dapur Ini ada tempat buatnya terikat Jadi berarti rumah ya Maksudnya kayak Kayak rumah-rumah dekat kampung Macam itu ya guys ya Maksudnya bukan-bukan yang Apa namanya itu Rumah susun Apa sih namanya itu guys ya Tempat jemur baju ya Ini juga tingkat ternyata Saya kira cuma flat ini ya Terus di bawah itu Itu adalah kedai makan Restoran Jangan sate pun ada Burger ada Enak loh ini Asli enak loh guys Maksudnya Tempatnya strategis Kalau misalnya kita balik kerja Capek Terus nggak masak Kita beli di bawah Bisa dibungkus Bisa makan di sini Dan ini rame banget Sampai tengah malam Wow Tuh lihat suasananya Kalau malam Enak sih Bulan Paling suka kalau view malam Bagus banget di sini Ya Kalau siap Terus lanjut ya Bersih guys Lumayan Terus di sini ada kulkas Ada galon Ada tempat rak sepatu Sama sender Ini dapurnya Kompor Rak diri Tempat sampah Disitu Ini tempat masak nasi Udah sih itu aja Udah sih gitu aja Ini kayak bangunan lama gitu ya Ada guys Rumah kita yang sederhana Sekarang kita mau ke tempat jemuran ya Ini tempat yang paling aku suka guys Tempat jemurannya Beli lagi Nyalain lampu dulu Kan cuma tadi Nah ini tuh tempat favorit aku banget ya Oh Nah disini bisa lihat semuanya Bisa lihat kedai makan Lagi orang-orang lagi pada makan disana Dan Dan Ya akan begini Kalau malam Viewnya bagus banget kan Dan ini dibuka sampai tengah malam ya Oke gitu aja Nah itu aja vlog hari ini Jadi Ya begitulah rumah kita yang sederhana Tapi nyaman Oke guys Itu aja ya Dari aku Semoga Kalian yang mau kesini Jadi Jangan ragu-ragu Kalian kalau misalnya kesini itu Dengan cara yang Legal atau resmi Kalian pasti akan Dapetin tempat tinggal yang layak juga ya Ya Oke itu aja dari aku Jangan lupa di like Comment Subscribe Channel ini Agar cara ini Terus berkembang See you next video Bye bye Oke ya udah selesai videonya Dan itu lah tadi ya guys ya Tempat tinggal Mbak Nilai Guys ya Disana gitu Dan kita bisa lihat Tempatnya bersih gitu Karena fasilitasnya juga Ya sederhana Ada kipas Disini juga ada kipas gitu ya guys ya Ya kayak Tempat kos-kosan Seperti itu Kos-kosan disini Itu sekitar 400 ribu Dua anda sebulan gitu kan guys Dan itu fasilitasnya Hampir sama Seperti itu Cuman mungkin gak ada Ranjang tingkatnya Karena itu dua orang Jadi ada ranjang tingkat disitu Dan Juga Setelahnya Ada dapurnya Itu enak sih Ada dapurnya Terus ada tempat jemurnya So itu bisa menikmati Pemandangan juga Dan itu nilai plusnya juga ya Jadi intinya adalah Kalau kata Ustaz Sam Suddeba itu Bahagia itu guys Bagaimana kita menyikapi Apa yang ada Jadi jangan yang gak ada Kita terus cari Susah untuk bahagia nantinya So itu saja video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!